Pemirsa BPJS Kesehatan telah menerima dana talangan dari Kementerian Keuangan sebesar 4,9 triliun rupiah untuk menutup defisit. Anggaran itu ditransfer ke rekening BPJS Kesehatan dan akan segera dipergunakan untuk membayar utang ke fasilitas kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan dana itu sudah masuk ke rekening BPJS Kesehatan hari ini. Iqbal mengaku dana talangan belum cukup untuk melunasi utang BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang hingga Agustus tahun ini mencapai 7,05 triliun rupiah. Apalagi estimasi defisit hingga akhir tahun mencapai 16,5 triliun rupiah. Kedepan BPJS Kesehatan akan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta termasuk mendorong pemerintah daerah membayar tunggakan ke BPJS Kesehatan. Kementerian Keuangan memberikan transfer ke rekening dana jamaian sosial BPJS Kesehatan dan semuanya sudah diterima oleh kita dan itu akan menjadi kewajiban kita untuk segera menonaikan kewajiban yang kemarin sempat terhambat kaitan dengan pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan. Kaitan dengan tunggakan pemda tentu kita sudah tahu ada Permen Q183 tahun 2017 yang disana juga mengatur apabila pemda tidak menyelesaikan tunggakannya dia kena konsekuensi akan dipotong kaitan dengan dana bagi hasil dan dana. Terima kasih telah menonton!